Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambung video sebelumnya tentang Perang Dunia Pertama jadi setelah Jerman menyatakan menyerah dalam Perang Dunia Pertama, di tahun 1919, ini negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama ini mulai melakukan konferensi damai atau disebut dengan Perjanjian Versailles dimana dalam Perjanjian Damai ini dilanjutkan dengan dilaksanakannya beberapa perjanjian lainnya kita bahas dari Perjanjian Pertama yaitu Perjanjian Versailles, Perjanjian ini dimulai ketika tahun ketika tanggal 28 Juli 1919, tokoh sekutu ini mengadakan pertemuan di Istana Versailles di dekat Paris untuk menentukan apa saja syarat-syarat Perjanjian Damai. Tokoh yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Woodrow Wilson dari Amerika Serikat George Clemecau dari Perancis David Liot dari Inggris dan juga Orlando dari Italia. Dalam Perjanjian ini, karena Jerman merupakan pihak yang kalah, maka Jerman diwajibkan untuk menerima semua syarat Perjanjian Damai Isi Perjanjian Versailles ini yang pertama adalah Jerman menyerahkan Elsass dan juga Lotaringen kepada Perancis dan European Melmadi kepada Belgia. Jadi daerah Elsass Lotaringen diberikan kepada Perancis, daerah European Melmadi diberikan kepada Belgia. Yang kedua, Danzig dan sekitarnya ini menjadi kota merdeka di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, daerah Sa'ar berada di bawah kekuasaan Liga Bangsa-Bangsa selama 15 tahun. Yang selanjutnya akan diadakan plebisit untuk mengetahui apakah rakyat ingin bergabung dengan Jerman ataupun kepada Perancis. Yang keempat, Jerman kehilangan semua daerah jajahannya karena harus diserahkan kepada Inggris, Perancis dan juga Jepang. Yang kelima, Jerman membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar. Mark Emas kepada sekutu. Yang keenam, jumlah personal Angkatan Perang Jerman diperkecil hanya sampai 100 ribu tentara, di mana Angkatan Laut berjumlah maksimal 15 ribu tentara dan juga hanya boleh memiliki 6 kapal bersenjata dengan berat maksimal 10 ribu ton. 6 kapal perang gerak cepat dengan berat maksimal 60 ribu ton, serta 12 kapal penghancur dengan berat maksimal 800 ton. Selain itu juga, Jerman dilarang untuk memproduksi gas beracun, melakukan perdagangan senjata dengan negara lain, dan juga memproduksi pesawat tempur, serta melakukan blokade terhadap kapal lain dan juga memproduksi kapal selam. Yang ketujuh, kapal-kapal dagang Jerman ini diserahkan kepada Inggris untuk mengganti seluruh kerugian perang. Yang kedelapan, daerah Jerman sebelah barat, Sungai Iren ini diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. Jadi berdasarkan perjanjian Versailles ini, perjanjian ini sebenarnya dirancang agar Jerman tidak dianggap lagi sebagai ancaman serius bagi kekuatan militer di negara yang tergabung dalam blok sekutu. Namun dampaknya perjanjian Versailles ini membuat rakyat Jerman marah, karena apa? Karena mereka merasa dipermalukan, mereka seperti sebuah negara tapi tidak punya tentara yang cakep atau tentara yang bisa diandalkan lagi. Karena tadi semuanya seperti dibatasi oleh perjanjian Versailles ini. Akhirnya karena merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya disini membuat banyak rakyat Jerman ini tertarik untuk melakukan yang namanya balas dendam. Oke, kita ke perjanjian selanjutnya yaitu perjanjian Saint-Germain. Perjanjian Saint-Germain ini ditandatangani tanggal 10 November 1919, dimana dalam perjanjian ini untuk menyelesaikan permasalahan antara sekutu dan juga Austria. Oke, isi dari perjanjian Saint-Germain ini yang pertama adalah, Austria harus mengakui kemerdekaan dari negara Hungaria, Cekoslovakia dan juga Polandia. Lalu selanjutnya yang kedua, Austria kehilangan daerah Tirol, Istri dan juga sebagian Sundenten. Yang ketiga, adanya penerapan zona demilitarisasi di Austria. Yang keempat, pembentukan daerah Yugoslavia yang terdiri atas Serbia, Montenegro dan juga beberapa daerah Austria di Balkan. Yang kelima, pembatalan perjanjian antara Jerman dan Austria yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana pembatalan ini dilakukan untuk mencegah kedua belah pihak yaitu antara Jerman dan Austria untuk membentuk kekuatan baru lagi sehingga bisa mencegah terjadinya kemungkinan perang. Oke, perjanjian selanjutnya adalah perjanjian Neuli, dimana perjanjian Neuli ini ditandatangani pada tanggal 27 November 1919. Perjanjian ini melibatkan Blok Sekutu dan juga Bulgaria. Berdasarkan keputusan perjanjian Neuli, intinya adalah Bulgaria ini harus menyerahkan daerah pantai Aegea kepada Yunani. Yang selanjutnya perjanjian Trianon, perjanjian Trianon ini ditandatangani tanggal 4 Juni 1920, hasilnya adalah perjanjian antara pihak Sekutu dan juga Hungaria. Isinya adalah memutuskan wilayah Hungaria ini di persempit dan posisi Raja Hungaria tidak boleh lagi dipegang oleh keluarga Habsburg, jadi harus diganti oleh keluarga yang lain. Selanjutnya perjanjian Seyfri, perjanjian ini dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1920, melibatkan pasokan Blok Sekutu dan juga Blok Sentral. Blok Sentral ini diwakil oleh Turki. Isi dari perjanjian Seyfri ini adalah, yang pertama, daerah Turki diperkecil sehingga tinggal Konstantinopel, jadi Turki hanya memiliki Konstantinopel dan juga sekitarnya. Yang kedua, daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Yang ketiga, Yunani menduduki daerah Smyrna dan juga Trasya. Yang keempat, Selat Dardanela, Laut Marmara dan juga Selat Borporus harus dibuka untuk semua kapal. Yang kelima, Turki mengakui kemerdekaan Armenia dan juga Kurdi. Oke, perjanjian terakhir adalah perjanjian Lausang. Perjanjian Lausang ini merupakan kelanjutan dari perjanjian Seyfri, jadi perjanjian Seyfri ini perjanjian antara Turki dan juga Blok Sekutu. Dan Turki menganggap perjanjian Seyfri ini sangat merugikan masyarakat Turki. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian baru, yaitu perjanjian Lausang. Kesepakatan dalam perjanjian, karena apa? Karena kesepakatan dalam perjanjian Seyfri ini akhirnya membuat banyak-banyak masyarakat Turki melakukan pemberontakan terhadap Yunani di Simra. Akhirnya dibawah pemerintahan Mustafa Kemal Pasha, pemberontakan ini, pemberontakan masyarakat terhadap Yunani, ini akhirnya berhasil dipadamkan dan Turki dan Sekutu sepakat untuk mengadakan perjanjian baru, yaitu perjanjian Lausang. Oke, isi perjanjian Lausang adalah yang pertama, Turki tidak lagi membayar kerugian akibat perang. Jadi, tadi kan disuruh bayar kan, nah tapi di perjanjian baru ini Turki tidak lagi membayar kerugian akibat perang. Yang kedua, Turki tidak memperkecil angkatan perangnya. Yang ketiga, wilayah Terasya Timur ini kembali ke tangan Turki. Yang keempat, semua bangsa asing yang memiliki hak ekstrateritorial harus dihapuskan. Yang kelima, seluruh penduduk yang bukan bangsa Turki itu dilepaskan. Oke, itu adalah perjanjian-perjanjian yang mengakhiri perang dunia pertama. Sekarang kita masuk ke dampak atau pengaruh perang dunia pertama bagi masyarakat dunia di berbagai bidangnya. Sebelumnya harus kalian ketahui, sebenarnya istilah perang dunia ini sebenarnya belum disebutkan pada saat tahun 1914-1918 ya. Karena apa? Karena kan perangnya cuma terjadi di Eropa. Jadi, perang dunia ini sebenarnya bukan perang dunia, tapi hanya perang Eropa. Tapi kenapa disebut perang dunia? Karena secara fisik memang hanya terjadi di Eropa, tapi dampaknya itu sampai ke seluruh dunia. Makanya perang dunia ini, makanya perang Eropa ini disebut dengan perang dunia. Itu yang perlu kalian ketahui. Perangnya secara fisik hanya di Eropa, tapi dampaknya sampai ke seluruh dunia. Oke, kita bahas satu persatu dampak perang dunia pertama dari bidang politik. Dalam bidang politik, ini terjadi perubahan teritorial atau perubahan luas wilayah. Di mana akibat dari perang dunia pertama ini, banyak negara-negara sentral yang kalah, seperti Jerman, Turki, Bulgaria, dan juga Austria. Akhirnya mereka harus menerima perjanjian damai. Di mana akhir dari perjanjian damai ini adalah Jerman harus menyerahkan banyak wilayahnya kepada Perancis dan Belgia. Jadi Jerman yang tadinya luas, beberapa wilayahnya itu harus diberikan kepada Perancis dan juga Belgia sebagai akibat kekalahan perang. Akhir dari perang dunia pertama juga menyebabkan banyaknya muncul negara-negara baru di Eropa. Jadi muncul negara baru tadi sudah disebutkan ya. Ada negara Polandia, lalu ada negara Serbia, lalu ada negara Montenegro, dan juga beberapa negara baru di daerah Balkan. Jadi negara-negara merdeka mulai bermunculan. Selain itu, dalam perang dunia pertama ini juga berdampak pada munculnya paham politik baru. Di mana salah satu paham yang berkembang pada masa ini adalah paham diktatorisme, paham diktator. Di mana paham ini dianut oleh Nazi di Jerman, di bawah pimpinan Adolf Hitler. Dia juga muncul paham fasisme di Itali, di mana ini dipimpin oleh Benito Mussolini. Dan juga paham diktatorisme pluretariat di Rusia ini dipimpin oleh Vladimir Lenin. Jadi ada muncul paham Nazi dipimpin oleh Hitler di Jerman, lalu ada paham fasis dipimpin oleh Benito Mussolini di Itali. Dan juga ada paham diktatorisme pluretariat ini dipimpin oleh Vladimir Lenin di Rusia. Di mana pengalaman paham ini menganggap demokrasi ini tidak mampu menyelesaikan kekacauan yang terjadi, baik politik maupun ekonomi. Jadi mulai muncul paham-paham ultranasionalisme, jadi tidak lagi paham demokrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaruh dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Dengan adanya Perang Dunia Pertama, ini banyak menimbulkan kesengsaraan dan juga kemiskinan di beberapa negara. Sekitar 9 juta orang tewas dan juga mengalami luka-luka, cacat fisik dan juga cacat mental. Selain itu juga banyak serdadu atau tentara yang ditahan dan juga tidak diketahui keberadaannya bahkan sampai akhir Perang Dunia. Bahkan sebagian besar korban ini adalah kaum pria muda. Di mana keadaan ini akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial di berbagai negara. Bahkan pada masa Perang Dunia Pertama, ini muncul gerakan emansipasi wanita. Karena pada masa ini wanita dianggap memiliki peran yang sama dengan kaum laki-laki. Karena tadi kaum laki-lakinya banyak yang tewas dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi perekonomian dunia. Karena terutama di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan juga Kanada ini terjadi yang namanya kelebihan produksi. Kenapa mereka kelebihan produksi? Karena daerah pemasarannya lagi perang. Jadi mereka tidak bisa menyebarin barang-barang produksinya. Karena yang biasanya memakai barang-barang mereka itu lagi perang. Jadi tidak membeli barang dari mereka lagi. Sementara itu industri Jerman juga mengalami kehancuran. Dimana selanjutnya tahun 1923 akhirnya dunia ini dilanda krisis ekonomi yang terkenal disebut dengan Malaysia. Jadi krisis ekonomi ini melanda bukan cuma Jerman tapi ke seluruh dunia. Nah ketidakmampuan pemerintah Jerman untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Dalam perkembangannya menjadi salah satu penyebab munculnya Partai Sosial Nasionalis atau Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler. Jadi kenapa Partai Nazi muncul? Karena pemerintah dianggap tidak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat saat itu. Oke selanjutnya terjadi depresi ekonomi pas ke Perang Dunia Pertama. Dimana ini menyebabkan Amerika Serikat menerapkan sistem isolasi ekonomi. Dimana tahun 1920 Presiden Warren Harding ini menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil bagian dalam hubungan internasional. Langkah ini diambil agar depresi ekonomi yang terjadi di Eropa tidak melanda ke Amerika Serikat. Dimana kebijakan ini justru malah berdampak positif bagi ekonomi Amerika Serikat. Jadi karena di Eropa lagi ada depresi ekonomi Amerika justru melakukan yang namanya sistem isolasi ekonomi. Jadi dia menutup semua hubungan dagang dengan Eropa supaya dia tidak berdampak. Jadi makanya dia benar-benar tidak mau ikut campur lagi sama sistem ekonominya di Eropa. Dan ini justru berdampak positif. Justru ketika Eropa sedang mengalami depresi ekonomi justru di Amerika di tahun 1920-an Amerika justru karena dia mengejelankan sistem isolasi justru Amerika menjadi satu-satunya negara di dunia yang penduduknya justru dapat mengendari mobil, mendengarkan radio dan justru mereka bisa menyaksikan film. Radio ini juga bisa disebut merupakan pencapaian terbesar Amerika Serikat dalam pertumbuhan industri dan juga arsitektur. Selanjutnya untuk mengatasi pengangguran masal Presiden Franklin Delano Roosevelt ini menggunakan dana pemerintah yang berasal dari pajak untuk digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi di saat Eropa lagi depresi justru Amerika lagi menjadi jaya-jayanya dalam kehidupan ekonominya. Oke, bagaimana dengan di Jerman? Di Jerman ini mereka mengalami yang namanya hiperinflasi. Karena apa? Karena kan Jerman wajib, awalnya Jerman wajib menanggung biaya perang dan juga mengganti biaya rekonstruksi negara-negara pemenang perang. Jadi Jerman, awalnya Jerman berharap memenangi perang sehingga Jerman mampu merebut daerah kaya sumber daya alam. Jadi pada tahun 1914 nilai 1 dolar Amerika itu sama dengan 4,2 PP Mark. Sementara itu di tahun 1923, 1 dolar Amerika itu setara dengan 4,2 triliun PP Mark. Jadi sudah terjadi namanya hiperinflasi di Jerman. Dampak dari apa? Karena kan Jerman tadi wajib bayar ganti rugi perang ya, makanya dia mencetak uang dengan banyak. Nah, karena kebijakan cetak uang secara besar-besaran untuk mengganti biaya ganti rugi tersebut, maka terjadilah hiperinflasi, di mana tiga hari setelah Jerman mengumumkan perang terhadap Rusia, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan emas sebagai patokan real nilai uang. Dan penduduk Jerman akhirnya karena banyak uang tapi tidak ada nilainya, akhirnya penduduk Jerman melakukan aksi membakar uang untuk menyalakan perapian. Jadi bikin perapian tapi bukan pakai kayu tapi pakai uang, pakai uang kertasnya mereka. Dan juga mereka memasak juga pakai uang kertasnya mereka. Karena apa? Karena justru harga kayu bakar saat itu justru lebih tinggi dibandingkan tumpukan uang yang mereka miliki. Selain itu juga uang bertebaran di jalan dan telah dianggap sebagai sampah. Selanjutnya, hal ini karena apa? Karena tadi Jerman mengalami kekalahan dan menyebabkan ekonomi Jerman semakin terpuruk. Di akhir perang dunia, industri Jerman ini mengalami kehancuran total, di mana pemerintah Jerman dianggap tidak mampu lagi membayar ganti rugi kepada sekutu sesuai dengan isi perjanjian Versailles. Salah satu akibatnya, ekonomi Jerman ini dihantam hiperinfluensi sampai tahun 1920, di mana hiperinfluensi ini menyebabkan nilai mata uang anjlok, bahkan uang kertas 1 juta mark atau 1 juta pipi mark itu tidak memiliki nilai. Jadi uang kertas mereka itu 1 juta tapi tidak ada nilainya. Situasi ekonomi ini mulai membaik setelah Amerika Serikat memberikan bantuannya berupa dana miliaran dolar kepada Jerman. Dan Jerman juga berhasil menekan Perancis dan Belgia untuk mundur dari kawasan industri Ruh agar roda ekonomi Jerman kembali berjalan. Jadi kan tadinya daerah Ruh itu kan dipegang sama Perancis dan Belgia, tapi ketika Jerman bilang tolong dong minggir supaya ekonomi kita berjalan, akhirnya Perancis dan Belgia mundur dari Ruh, baru ekonomi Jerman mulai kembali berjalan di sana. Oke, kita masuk ke hubungan internasional. Dalam bidang hubungan internasional ini, kekalahan negara sentral seperti Jerman, Austria dan lainnya ini menyebabkan daerah koloni ini melakukan tuntutan kemerdekaan. Jadi Jerman kan punya wilayah jajahan dan punya banyak daerah jajahan. Akhirnya mereka menuntut kemerdekaan karena penjajahnya kalah kan. Nah akhirnya kelompok sekutu yang menang dalam Perang Dunia Pertama ini menjadi semakin superior. Karena apa? Karena daerah jajahannya semakin bertambah. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, banyak negara-negara ini menginginkan pembentukan lembaga dunia. Di mana lembaga dunia ini ditugaskan untuk menjaga perdamaian serta menjaga keharmonisan kehidupan di dunia. Atas dasar itu, Presiden Amerika yaitu Woodrow Wilson ini menyarankan untuk dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Dan tanggal 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ini resmi terbentuk. Kehadiran LBB ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dunia dan juga menghindari terjadinya peperangan. Oke, kita masuk ke dalam bidang teknologi. Dalam bidang teknologi ini terjadi perubahan. Kalau sebelumnya sumber energi yang digunakan itu adalah batu bara. Namun setelah Perang Dunia I, mereka beralih menjadi menggunakan minyak bumi. Begitu juga dalam bidang industri militer. Sumber energinya beralih dari batu bara menjadi minyak bumi. Selain itu juga mereka sudah menemukan yang namanya penggunaan senjata baru yaitu penggunaan senjata kimia berupa serangan gas beracun klor. Dimana penggunaan gas beracun ini akhirnya menyebabkan banyak prajurit yang bertempur pada Perang Dunia I ini menggunakan yang namanya topeng gas. Teknologi perkapalan dalam Perang Dunia I juga semakin meningkat setelah ditemukannya sistem sonar. Dimana sistem sonar ini mampu memanfaatkan gelombang suara untuk mengukur kedalaman laut. Jadi bisa mengetahui dimana adanya kapal selam. Dalam bidang kesenian, dampak dari Perang Dunia I dalam bidang kesenian ini kesenian Eropa masih semakin maju ditandai dengan munculnya berbagai aliran kesenian. Aliran seni yang pertama adalah aliran vauvisme. Aliran ini adalah aliran sedi modern yang menekankan tentang keliaran, penggunaan warna yang ekstrim, gambarnya abstrak serta dibuat dengan sentuhan kesegaran dan juga spontanitas. Aliran yang kedua adalah aliran kubisme. Aliran ini adalah aliran yang memanfaatkan gambaran geometris sebagai subjek seperti pesawat dan juga sudut. Aliran yang ketiga adalah aliran seni fotografi ini semakin menggeser seni gambar yang beraliran realistis. Jadi sudah tidak lagi zamannya menggambar dengan realistis, tapi zamannya menggunakan fotografi karena justru lebih real kalau pakai fotografi. Seniman yang terkenal pada masa dampak dari PD 1 ini adalah Pablo Picasso, di mana dia adalah seorang pelukis dan juga pematung dari Spanyol. Perang Dunia I ini menyebabkan perubahan model pada fotografi dan juga film, di mana pada masa perang, fotografer lebih fokus untuk mengambil gambar yang digunakan sebagai alat propaganda. Fotografi udara juga disempurnakan untuk merencanakan pertempuran, jadi kalau mereka bisa foto lewat udara, pertempuran mereka akan lebih sempurna. Sementara itu pada masa ini juga film terbagi menjadi tiga jenis, yaitu berita dari kejadian sesungguhnya, film perang yang disetujui pemerintah, dan juga produksi-produksi Hollywood yang menampilkan perang dalam skala besar yang diwarnai dengan kisah roman serta kisah kepahlawanan. Itu adalah dampak dari perang dunia pertama. Kita bahas perang dunia kedua di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.